Dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengalir dari dua mantan menteri yakni Sudir Man Said dan Ferry Mursidan. Di Jogja, dua mantan menteri yang di restafel ini deklarasikan relawan pendukung Prabowo Sandi di Sleman, Yogyakarta. Relawan barisan Nusantara ini diisi sejumlah masyarakat mulai dari pengusaha, akademisi hingga mantan aktivis. Masyarakat mendeklarasikan dukungannya untuk bekerja, berjuang, memenangkan pasangan nomor 02, Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno. Ini satu tanda-tanda bahwa demokrasi kita hidup. Karena demokrasi itu tandanya adalah partisipasi, bukan mobilisasi. Jogja saya yakin dukungannya besar sekalian, itu pasti lebih kuat daripada Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kemarin kan kami dapat 42 persen. Ini saya kira untuk Pilpres akan dapat 60 persenan lah insya Allah. Diy di atas. Diy berangkali sedikit di atas, bisa 65 persen. Selain itu, keduanya akan terus berkeliling ke seluruh Indonesia untuk menangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang. Sikitpamukas melaporkan untuk NET.